Halo Mas Bro dan Mbak Bro, selamat datang kembali di channelku. Bersama saya Mas Irul, di kesempatan ini saya akan coba berbagi sebuah tips, trik, ataupun tutorial seputar internet. Khusus kali ini saya akan coba ya, membahas cara membuat gambar apapun yang kita inginkan dengan modal AI, atau dengan menggunakan mikroskop 8G doang. Nah, kira-kira gimana ya caranya membuat gambar menarik kayak gini. Nah, untuk itu teman-teman, simak tutorialnya di video ini hingga akhir, supaya teman-teman itu tidak gagal paham. Selain itu, bantu juga support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Kalau sudah, mari kita mulai videonya teman-teman. Oke, pertama-tama, saya menyarankan teman-teman itu sudah menginstall atau memiliki mikroskop 8G. Oke, kemudian teman-teman tentu saja sudah punya account-nya ya. Kalau sudah, sobat bisa lihat di sebelah kanan ini ada beberapa fitur nih ya. Kalau kita hitung dari atas nih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nah, di bagian nomor 8 ini ada namanya image creator nih. Ini, yaitu sebuah tools yang mampu membuat gambar dari teks apapun yang kita tulis. Kita coba klik di sini. Maka akan jadi kayak gini. Ini bisa kita perbesarkan ya. Oke, kayak gini doang. Nah, lihat teman-teman. Di sini ada preview ya. Kita kasih besar dulu supaya bisa dilihat. Didukung oleh DAL E3 gitu ya. Jadi ini didukung dengan DAL E3 sehingga teman-teman bisa membuat gambar dari tulisan yang sobat penginkan di sini ini. Contoh ide-idenya udah ada di bawah sini. Sobat bisa lihat ya. Nah, kayak gini. Misalnya pengen buat model seperti ini. Atau seperti ini, ice cream misalnya. Tinggal klik saja kayak gini. Nah, tinggal copy teksnya ini. Dan teman-teman rubah dikit misalnya. Nah, kita copy ya di sini. Kita salin. Misalnya mana ya? Copy. Nah, di atas sini. Kita kembali ke bagian image creator. Terus kita tempel di sini nih. Kemudian kita klik buat. Nah, kalau sobat ingin merubah, boleh. Tapi sebagai contoh, saya nggak ubah ya. Nanti gambarnya pasti beda dengan ini. Kita klik buat. Nah, ketika klik buat. Kita geser ke bawah dikit. Di sini ada progress yang lagi jalan. Dan di sini ada kotak 4. Yang masih kosong. Nah, nanti akan ada isinya mirip dengan gambar yang ada ini. Ini sesuai dengan kalimat yang teman-teman ketikan di sini. Nah, misalnya gambar ini. Gambar ini atau gambar yang ini. Kalau penyelihat, tinggal klik saja gambarnya. Nah, kayak gini. Ini saya tutup dulu. Nah, ini gambarnya teman-teman. Ini bisa digeser-geser ya. Seperti ini. Nah, kayak gitu. Kalau teman-teman pengen download, ya tinggal klik undo saja di sini. Klik undo, gitu. Kemudian open. Nah, ini gambarnya. Wah, mantul banget nih. Gitu, teman-teman. Jadi, dengan sesuatu kalimat doang bisa jadi gambar yang kita inginkan. Dan ini free ya. Ini free langsung disediakan oleh Bing atau Microsoft 8G ini sendiri. Nah, biasanya ada yang tanya, gimana sih kalau buat gambar, nggak patokan gambar ini, nggak patokan teks ini ya. Berarti teman-teman itu buat kata-katanya dulu. Nah, bisa menggunakan Google Translate, bisa menggunakan CGPT, bisa menggunakan BART, atau sejenisnya. Nah, misalnya ingin buat apa nih? Misalnya ya, coba kita tes bahas Indonesia ya, bisa atau tidak. Nah, kita tulis misalnya, kucing pakai kacamata di pantai. Di pantai, sorry salah ngetik ya. Pantai, gitu. Nah, kita coba bahasa Indonesia ya, kira-kira dia mau respon atau tidak, atau hasilnya sesuai atau tidak. Kalau nggak bisa, nanti kita ubah bahasa Inggris. Kita klik buat. Kita cek ya. Nah, di sini masih coba, ini masih ini ya. Masih progres, membuat. Nah, kita lihat ya, ini masih ini. Masih putih gitu. Nah, ini. Ini gambarnya ya. Jadi, kucing pakai kacamata di pantai gitu. Misalnya gambarnya nggak pengen model kayak gini. Model gambarnya yang lebih bagus ya. Kasih tanda koma, mungkin ya. Realistik, misalnya. Misalnya 4K, misalnya ya. Kemudian kita klik lagi buat. Kita tunggu. Nah, tergantung kalimat-kalimat di sini gitu. Jadi, kalau inginnya berupa gambarnya asli ya. Kasih tahu gambar asli bukan kartun gitu. Karena hanya contoh ya, saya buat sembarang saja. Teman-teman nanti bisa coba buat kalimatnya jadi lebih seru. Nah, lihat. Awalnya, tadi itu gambar kartun ya. Awalnya kartun begini. Sekarang, karena sudah dikasih tahu realistik. Dia lebih seru gitu. Coba kita lihat ya dia ini. Wow, luar biasa banget ya. Kucing lagi minum di pinggir pantai. Indah banget hidupnya kucing ini. Bentar ya. Gangguan jaringan nih. Nah, ini aja ya. Saya kasih lihat. Nah, gini. Karena jaringannya lagi kurang sip. Gitu, teman-teman. Jadi, dengan bantuan ini, bantuan AI, atau bantuan dari Microsoft 8G, teman-teman nggak perlu menggunakan website lain, atau ibaratnya aplikasi-aplikasi lain yang mungkin saja bisa kurang baik buat kesehatan komputernya kita. Sehingga dengan model ini doang, kita bisa membuat gambar-gambar yang luar biasa. Gimana, Sobat? Menarik bukan? Nah, kalau dirasa menarik, jangan lupa ya. Like-nya, komen-nya, atau bahkan jika memang bersedia di-share tuh kepada teman-teman. Siapa tahu ada yang bisa berguna nih ide-ide ini. Makasih banyak ya. Yaudah, gitu aja. Mudah-mudahan informasi darah ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Saya akhirnya, Assalamualaikum Wr. Wb.